Intro Subang siang rencang-rencang Hihihi kabare Apek toh, gimana puasanya Lancar juga toh Masih ketemu lagi dengan aku Gatot, cah cowok asli Kali ini aku ada di desa Bendosari Walaupun masih di wilayah Kabupaten Kendal Tapi udaranya sudah sejuk ya Intro Lah Wong, udah deket banget kok Dengan Kabupaten Temanggung dan Monosobo Intro Sagi mau bikin serabi Nah ini bahannya ada kelapa, biar gurih Nah aku sekarang lagi bantuin bikin kincau Atau air gulanya Intro Serabi adalah salah satu jajanan tradisional Yang memiliki banyak jenis Kalau dari daerah asalnya Ada dari tanah pasundan Yang disebut dengan surabi Ada juga serabi khas Jawa Yang berkembang di sekitar Solo Kalau dari rasanya Juga ada beberapa jenis Ada serabi yang manis Dan ada juga serabi yang cita rasanya lebih gurih Kalau serabi disini sih Sebenernya termasuk serabi yang bercita rasa gurih Karena menggunakan bahan dasar tepung beras Yang diberi dengan parutan kelapanya langsung Sedikit bedo ya Dengan serabi Solo yang menggunakan santan Kebanyakan serabi yang masih tradisional Biasanya menggunakan kincau Atau air gula saat didangkan Kalau bahan kincau Atau air gulanya sih Sama yuk Menggunakan campuran santan Dan gula merah Makin kental santannya Rasanya makin enak yuk Oh iyo Kasih sedikit dengan tepung maizena juga Agar lebih kental teksturnya Oh jolali Kasih juga sedikit daun pandan Si hijau yang bisa membuat aroma masakan Jadi lebih menggoda Sip Sekarang kita masak serabinya Adonan serabi yang sudah jadi Langsung dimasak dalam wajan dari tanah liat ini Sebenarnya Serabi adalah pancake atau panekuk Dengan cita rasa lokal yuk Lawang bentuk dan cara membuatnya mirip banget Jadi waktu bikin serabi itu Nggak perlu di Bali Karena wajan dan tutupnya Terbuat di tanah liat Jadi panasnya lebih merata Jadi kayak di oven yuk Soalnya Panasnya tersebar dari bawah sampai atasnya Itu karena sifat dari wajan dan tutupnya Yang bisa menyebarkan panas lebih merata Betul cerita Kalau kamu masak serabi Dengan wajan dari logam Kalau itu sih Harus dibalik Kalau enggak Ya sudah pasti Bakal gosong serabinya Jangan lupa Dan Terima kasih.